Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Eri Erawan mengungkapkan, ke-91 warga pinaan kemasyarakatan itu masih dalam pengajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RI. Eri menjelaskan remisi yang diajukan itu termasuk remisi Hari Besar Keagamaan. Pemberian remisi itu akan dilakukan setelah 91 WBP melengkapi persyaratan dan turun SK dari Pemerintah Pusan atau Kemenkumham. Puluhan napi yang diusulkan menerima repisi itu terdiri dari napi tindak pidana umum, narkotika, dan tindak pidana korupsi. Di mana 80% napi pidum dan sisanya merupakan napi narkotika dan tipikor. 91 orang pas nanti laksanaan nanti pas, nah kita lagi menunggu dia, menunggu SK. Jadi kan kita mengusulkan 91 orang pas SK-nya ada pura enak, baru kita resmikan kan, kita kasih penyerahan di hari nombatan ini. Jadi 91 orang yang diusulkan itu Pak, apakah ada yang langsung bebas sehari itu atau bagaimana? Tidak ada Pak, RK2 nihil. Ini kebetulan ini ada kasih lantahnya. Jadi langsung bebas nihil, RK2 Pak, bilangnya kalau RK1, 91 orang. Jadi RK2 itu langsung bebas. Makanya nanti pertanyaan nanti tuh, lebih enak kan? Kalau sekarang tanyaan pasti kurang kepat juga, tapi tidak apa-apa namanya ingin bertanya ya. Mungkin itu salah satu mewakil masyarakat juga ya. Makanya media ini kan penyambung lidah ya. Jadi kalau ini kita usulkan, remisi tadi diusulkan, nanti RK2-nya remisi khusus langsung bebas. Yang kita usulkan tidak ada ya. Oke, saya rasa itu cukup lah ya. Ini kenapa muazuhur, terima kasih. Pak, di gambaran ini Pak, dari yang diusulkan itu, napi khusus apa ya Pak? 80 persen itu ini Pak. 80 persen. Selanjutnya, Eri menyebutkan, para napi itu diusulkan untuk menerima remisi khusus atau RK1. Sehingga tidak ada satupun napi yang langsung bebas pada pemberian remisi lebaran. Saat ini, rutan Tanjung Pinang masih menunggu surat ketetapan atau SK perihal remisi para warga binaan tersebut. Dari Nugraha melaporkan, dari Tanjung Pinang.